Gitu bisa ditepak umurnya berapa ya? Tuan mobil apa tuan lu? Tuan ini dong Tuan mobil Biasanya mendekin Oh, potong per dikit Mas, izin aku mau ngontain sama anak-anaknya bertiga boleh? Iya, boleh Nah, mas namanya siapa nih mas? Christian Rehan Wira Irvan mas Ivan Ramana alias Mbah Ivan Kombe emang Panggilan anak-anak apa nih? Ah, John Kombe John Kombe John Kombe Nama aslin lu siapa sih? Mamang orang banyak tau namanya Mamang Project nih? Betul, betul Nama asli Fernando Marcelino Panggilan Nando Dimas Mikayo Gua Hafiz Riyano Amren Gua Aman Gua Yedi Nabil Denis Giri Janir Gusti Masya Adit mas Dari umur berapa udah main mobil? Punya mobil? Kalo.. Kalo saya Dari dulu pengen Dari dulu pengen Mungkin sekitar Karena nyari mobilnya Mobil jarang ya Sekitar 2 tahun lah 2 tahun yang lalu Berarti 2020 ya 2020 2020 Nah kalo.. Kalo si om? Dari kuliah Semester 3 Gua dibeliin SpotRide Wah Om-Om Bokap Berarti kalo om kuliah udah berapa tahun yang lalu tuh om kira-kira? Gua kuliah tahun 2007 2007? Wah Main lama juga Bener Nah si omnya Si masnya? Kalo gua baru 2 tahun Pas Baru punya sim gua langsung main tuh Nah ini yang bener Baru punya sim baru main mobil Jangan main mobil Ini yang Taat peraturan banget nih si masnya nih Lu punya mobil di umur berapa? Gua pertama kali yang Maksudnya gua Duit sendiri ya Ah bener Yang bener gua Usaha gua itu 2019 tuh berarti gua umur berapa ya? Lupa gua Sekarang lu umur berapa? Oh iya 23 berarti ya? 23 Dikurangin 3 tahun Gak gak sekarang Waktu itu 23 berarti Oh berarti 23 23 Oh 23 Kamu main mobil atau punya mobil itu dari umur berapa? Iya Punya mobil waktu itu Udah pake mobil ya Hmm Pake mobil itu Belajar nyetir mobil SMP Itu tahun 97 96 95 94 95 Setahun 94 95 Itu juga pertamanya Kijang Kijang juga Kijang Karena waktu itu dapet inventaris kantor Kebetulan mobilnya Kijang Kijang Iya Yang dibeli sendiri apa yang dipinjemin orang tua buat kuliah? Yang dibeli sendiri Dibeli sendiri Honda Estilo Tahun 92 Belinya tahun 2001 2001 Iya Wah gua gak megang mobil sebenernya Gak megang mobil Iya Kalo hobi kendaraan lu dari sejak kapan? Baru sih baru 2 tahun 3 tahun lalu 2 tahun 3 tahun Dapet mobilnya itu dari SMP Dari SMP Sekarang lu? Sek mau kuliah? Iya Harusnya udah lulus Cuman belum lulus Ini parah nih Biasa anak muda Skena Skena benar Di umur 15 15 15 Berarti itu SMP ya? Iya Sekarang lu udah kuliah? Kuliah Lumayan lama juga Gua pertama kali punya mobil 17 Umur 17 tahun berarti lu udah SMA ya? Iya SMA SMA SMA? Tapi umurnya gak tau lupa SMA 17-18 lah ya Iya Udah punya sih wajibnya ya Udah Udah Dari SMP Iya Klas 3 Klas 3 SMP udah bawa mobil Keren SMA sih SMA kelas 2 ya SMA kelas 2 Nah mobil lu sendiri tahun berapa ini? Ini 96 Oh tahun 96 Lebih tua lu SMA Berarti udah lama? Apa tuahan mobil apa tuahan lu? Keluarin nih dong Tuaan mobil daripada ownernya guys Dari SMP Dari SMP? Iya Berapa tahun yang lalu kah? Apa udah satu abad? Tendang 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 Berapa pu... Kurang lebih... Sekitar... 20 tahunan lebih lah 20 tahunan lebih? Iya Itu bisa di tebak umurnya berapa ya? Iya Duaan 2015 Duaan 2015 Duaan 2015 Kalo mas? Duaan 2012 Duaan 2011 Duaan 2011 Duaan 2011 Kalo mas? Duaan 2013 Duaan 2013 Duaan 2012 Duaan 2012 Udah cukup lama Tahun... 2020 Belum... Belum ada kesampean Belum ada kesampean Kalo mas? Gua pas... Waktu... Baru masuk awal kuliah Baru masuk awal kuliah tahun? Itu tahun sekitar... 14 atau 15 gitu Wah udah hampir 7 tahun sampai 8 tahunan ya Kalo masnya? 2014 2014 SMP kelas 3 SMP kelas 3 Wah udah lama juga ya SMP juga mas kelas 3 Oh sak... Lu kembar 2 Sama-sama kelas 3 ya Udah lama juga ya Ini lebih tua Ini lebih tua Wah bener Nah part modifan yang pertama kali mas lakuin tuh apa? Felg Felg Terus abis itu sama... Engine performance Tapi yang stage 1 aja Gak sampai Stage 1 aja ya Felg sih paling penting Felg Felg Merubah segalanya Merubah segalanya Pertama kalo gua sih kaki-kaki ya pelg gua Pelg Nah si masnya? Kalo saya ban aja biar nyaman Ban aja biar nyaman Nah si masnya nih? Kalo saya sih... Kalo modif ya? Pertama kali Pertama kali Sama si ban juga Ban juga Berarti pelgnya biar di standar Tapi ban kita mainin ya? Iya Kalo... Kalo gua sih ini ya Gua kan pengemar mobil klasik ya Jadi menurut gua sih Sebenernya yang penting bisa jalan dulu Kan tau lah mobil tua banyak problem Emang sih paling enak kita Wah kita chat Ganti velg Ceperin Tapi kalo mogok Apa gunanya om? Jadi gua harus sehatin mobil dulu Mesin kayak kaki Harus sehat dulu Baru deh kita mulai ngomong Yang lain-lain Benar sekali Bagian pertama Biasanya kalo dari dapet mobil sih Pelg sih om Pelg ya? Orang pake sepatu Wah benar Biasa nyeker ya kan? Terus pake senggal jepit Ganti sepatu Ganti sepatu Biar diliat Pelg Pelg Kenapa lebih di velg? Kan banyak part-part yang lain Soalnya velg paling merubah Oh paling merubah ya? Soalnya pake sepatu Iya Per? Berarti per duluan Kalo mas? Gua pasti velg band dulu Velg band dulu Kaki-kaki pasti Kaki-kaki Kalo mas? Kenal port sih Lebih kenal port Oh lebih ke kenal port Velg Velg Pelg Pastinya Pelg Pelg Pasti Pelg Abis itu Dulu ada jaman-jamannya Cover Oh bener Cover caliper ya? Nah bener Kalo lo mas? Sama sih Biasanya kita ganti pelg dulu Terus biasanya mendekin Hot gate Oh potong terdikit Yaah